Intro Ya anda mendengarkan 104,5 race forever Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Fauzan Pastinya disini di stasiun kesayangan para pendengar semua Di edisi siar Rabu 29 September 2021 Ya pada kesempatan kali ini Seperti biasa setiap hari Rabu Kita bakal ada kedatangan dua tamu nih Dua tamu yang hebat-hebat Para kaum millennial Dan kita akan membahas mengenai remaja Dunia remaja pastinya Nah bagi teman-teman yang pengen gabung bareng kita Langsung aja ke line telepon atau whatsapp kita Di 0812 6702 1001 Sekali lagi di 0812 6702 1001 Dan juga teman-teman bisa dengerin kita secara live streaming ya Di bit.ly race for 104,5 FM Dan nanti juga bakal kita share di Youtube Oke Udah jangan berlama-lama Kayaknya kita penasaran ya teman-teman yang ada di rumah Langsung aja kita sapa dua bintang tamu kita Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Cari siapa Baik teman-teman Ada satu nasumber kita Saya sebutin aja namanya Yang pertama adalah Sania Nurul Huda Hendrico Oke Halo Kak Halo Siapa namanya Sania ya Kayaknya merek mobil ya Oke Sania ini adalah runner A3 Duta Genre Tahun 2021 tingkat kora panah panjang Oke Sania sekarang di kelas berapa? Kelas 11 Bang Kelas 11 IPA IPS? IPA Oke agak deket aja yang ngomongnya gak masalah Oke Dan di sebelah sini ya Ada namanya Cinta Hanaya Halo Pan Halo Cinta Aduh Cinta Tegar Lagi jadul itu ya Kak Sandra ya Oke Nah Cinta ini adalah Sekretaris Speak R. Dejavu Semanda Padang Panjang Oke Apa Cinta kelas berapa sekarang? Cinta kelas 11 IPS Bang Kelas 11 IPS Balance ya antara IPA dan IPS Teman-teman Jadi Ayo dukung Tim IPA dan tim IPS Oke untuk itu teman-teman Sebelum kita ke materi Kita bakal Tanya-tanya dulu nih Siapa sih dua orang ini gitu ya kan Siapa tahu Kata Kak Sandra Siapa yang gak kenal maka gak sayang Gak sayang maka gak cinta Kalau gak cinta Gak hadir disini Oke baik Mungkin Sanya dulu deh Silahkan perkenalkan dirinya Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Sanya Nurhuda Hendriko Biasa dipanggil Sanya Saya Anggota Forum Hendriko dan juga Anggota PIKR Dejavu SMA 2 SMA 2 Sudah berarti Sudah sebelumnya Di SMP sudah Ikut Hendriko Di SMA aja Di SMA aja Yang ikut GNT Ikut PIK ya Ikut PIK Mas gabungnya Saya juga Anggota Dejavu dulu Sudah zaman ketumbar itu Oke Tinggalnya dimana Kalau boleh tahu Arah-arahnya aja deh Kalau gak Jangan alamat Kalau alamat Nanti ada yang cari Arah ke RSUD RSUD Oke Baik Cinta Silahkan Halo semua Perkenalkan Nama saya Cinta Hananya Biasa dipanggil Cinta Cinta Adalah Sekretaris PIKR Dejavu Menjabat Tahun 2020-2021 2020-2021 Mau habis ya Mau habis Oke deh Teman-teman Sudah kenalan Bersama Sania dan Cinta Tapi Kita tahan dulu Ada tema kita nih teman-teman Tentang Cafe Dan tren Tongkrongan Anak Muda Apakah Anda Termasuk di dalamnya Oke Kalau misalnya Iya Sebutkan Cafe Favorit Jangan Oke Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman Ini ada sebuah lagu Dan kita bakal kembali Di 104,5 Rest for FM Sudah dua minggu Kau katakan Kau tak bisa datang ke rumahku Aku pun percaya Mungkin saja Kamu sibuk kerja ini itu Tapi Temanku Lihat kamu Sedang berduaan Bukan dengan aku Yang mana yang benar Aku bingung Apa selama ini Kau main di belakangku Katakan Oh katakan Apa yang selama ini kau sembunyikan Apa kau bosan Mungkin kau bosan Tapi aku tak mau jadi korban Katakan Apa yang selama ini kau sembunyikan Jika Semuanya Terus begini Maafkan saja Bila aku Pergi darimu Aku telpon kamu Gak diangkat Aku kirim pesan Gak dibalas Aku pun percaya Mungkin saja Kamu sibuk kerja ini itu Tapi Temanku Lihat kamu Sedang berduaan Bukan dengan aku Yang mana yang benar Aku bingung Apa selama ini Kau main di belakangku Katakan Oh katakan Apa yang selama ini kau sembunyikan Apa kau bosan Mungkin kau bosan Tapi aku tak mau jadi korban Katakan Katakan Oh katakan Apa yang selama ini kau sembunyikan Jika Semuanya Terus begini Maafkan saja Bila aku Pergi darimu Terima kasih telah menonton Katakan 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 Apa yang selama ini kau sembunyikan Apa kau bosan Mungkin kau bosan Tapi aku tak mau jadi korban Katakan 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 Apa yang selama ini kau sembunyikan Jika Semuanya Terus begini Maafkan saja Bila aku Kita putus saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tren 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 Nongkrong anak-anak muda Apakah dua orang ini Suka nongkrong atau suka kafe Silahkan materinya Sania Ya sesekali Ya sesekali kalau nongkrong gitu bang Terus seperti yang kita tahu kan bang Banyak banget Kafe-kafe di padang panjang Bukan di padang panjang aja sih Di luar juga Di mana-mana Ya di mana-mana Terus banyak juga Tren-tren Nongki-nongki Istilahnya Terus Ya Pada umumnya Yang berkunjung ke kafe itu Anak-anak remaja Yang seusia sama Sania Terus Kalau Menurut Yang Sania tanya Ke teman-teman Sania nih bang Yang suka nongki-nongki Nongkrong-nongkrong di kafe itu Pada umumnya Mereka Refresing gitu bang Refresing Ya katanya Di sekolah udah stres tuh Sama Pelajaran Terus Yaudah ke kafe Sama teman-teman Bareng ya Ya seolah-olah kayak Refresing gitu Ya ntar Ngobrol-ngobrol Terus Bertukar pikiran Tukar pikiran Atau Main game online Nah ya Jadi Jadi ajang untuk Apa ya Mencernihkan pikiran Jadi pertanyaannya sekarang Jadi siswa SMA itu Seberat apa Apakah berat sekali ya Sehingga harus refreshing tiap Durasinya banyak loh Enggak sebentar ya Saya juga Nongkrong dulu gitu kan Nongkrongnya itu Misalkan pulang dari SMP lah Mulai nongkrong ke warung makan Itu semua buat makan Terus Ya pulang gitu loh Kalau lama-lama tuh Yang marah Tukar Yang jual Oke Itu gimana menurut Sania Kalau Sania pribadi Misalkan nongkrong Iya sih bang Kayaknya sesekali Tapi durasi waktunya Lama Lama ya Ya Menurut Sania sih Sama pihak kafe nya Juga gak masalah Gak masalah ya Perbedaan Apalagi ada wifi kan Waduh Iya itu yang melamakan Teman-teman Jadi Seru aja disana Seru ya Gratis ya Tambah lagi dengan mungkin Setelah pandemi ini Para peserta didik ini Masih dikasih Beberapa kuota nih Walaupun Entah lah Gak tau ya Berguna Apa gak ini kuotanya Buat Tongkrongan dia Gak tau lah Cuma bisa buat Classroom Oh classroom ya Oke silahkan Cinta mungkin Itu gimana sih Ketongkrongan menurut Cinta Baik bang Menurut Cinta Sebagian besar Remaja Mungkin pergi nongkrong Itu buat have fun Mungkin bang Have fun Ya Buat have fun Terus Sebagian nongkrong juga Mungkin ada siswa Yang mencari tempat nyaman Untuk belajar gitu bang Ada ya belajar ya Ada Untuk tempat yang nyaman Belajar di cafe Bukan di cafe Suasananya ribut atau apa Gitu Enggak ya Enggak Kalau ada beberapa cafe Yang besar sana itu Emang kayak Nyaman Sunyi Yang Bagus lah Berarti Sentanya udah survei nih Pernah dengar Udah survei nih Udah dicobain ya Udah dicobain nih ya Termasuk Lus harganya Mungkin tau nih Enaknya Adalah Sekitaran 30 sampai 50 ribu Sekali Nongkrong Sekali nongkrong Sekali nongkrong ya Itu temen-temen Aduh 50 ribu Sekali nongkrong Enggak tau lah ya Itu berapa Nah terus Apa sih Belajarnya tuh Kenapa bisa Di cafe gitu Menurut Cinta nih Sama Sania Kenapa bisa ada Gitu loh Dan memungkinkan Kalau Menurut Sania Mungkin orang udah Bosen aja gitu bang Belajar di rumah Di sekolah Mungkin mau cari Suasana yang baru Tapi kalau untuk Sania pribadi Sania Tipe orang yang gak bisa Belajar di tempat yang berisik Berisik ya Mungkin kalau misalkan Alasannya belajar Ke cafe Ya belajarnya 30 persen Kalau mau pengen X-team itu pernah pendengar Ya Sobat S4 Itu Belajarnya di tempat nasi goreng Abang-abang nasi goreng Biar tank Tapi disini gak ada ya Kayaknya ya Di perang panjang Enggak Ya dia Sekali Sekali dibikin Itu biasanya buat mahasiswa Biasanya sekali bikin Misalnya ada pesen Satu nasi goreng Dibikinin Dibikin dulu gitu Pakai batu bara Atau apa gitu kan Nah itu lebih enak tuh Lebih berisik Oke nah terus Menurut teman-teman Sania dan Cinta Ini sebagai remaja Perilaku Atau mungkin Trend ya kita sebut ya Trend tongkrongan Kaum milenial ini Bermanfaat gak sih Gitu Sania dulu nih Nah kalau Sesekali kayaknya gak apa deh Soalnya kan untuk refreshing Terus ya mungkin udah jenuh di sekolah Terus mau refreshing kan Ngumpul-ngumpul sama temen Terus kadang juga jadi sesi curhat gitu Oke Enggak semua orang di rumah itu bisa curhat Ada temen-temen gitu bang Jadi dia yang nongkrong sama temen Bisa curhat disana Tapi kalau keseringan menurutannya itu jadi Nimbulin perilaku konsumtif gitu bang Iya ya konsumtif ya Burus juga Nanti udah habis aja tuh Iya ya ya kalau dilihat pun dari segi list harga Cukup Cukup lah Besar untuk pelajar Pelajar ya Jangan pelajar saya aja ma Belum lagi Waktu yang dihabiskan sebenarnya Temen-temen Nah jadi itulah temen-temen Kalau pengen Apa Pengen Intinya di sesi ini Pasti ada Kekurangan Menurut Cinta ada kekurangan lain gak Selain ya tadi Budaya konsumtif ya dinya Menghamburkan uang gitu Iya yang pertama itu ya kan Budaya konsumtif ya bang Yang kedua kayak Mengikuti gaya hidup temen Bener banget tuh Ngikut ya Ngikut Contohnya nih Yang misalkan temen si A Ekonominya mungkin bisa dibilang rendah gitu bang Ada yang si B Ekonominya bisa dibilang cukup atau lebih kita Jadi karena gengsi Yang si A ini mengikut ke si B gitu bang Terpaksa ya Memaksakan ekonomi Kalau enggak Enggak pre Iya Zaman sekarang Zaman sekarang Aduh Jadi ya Sebenarnya Kalau Kalau saya ya pribadi ya Kalau saya pribadi sebenarnya Tolong-olong bagus juga sih Iya Enggak Artinya Enggak semua negatif Enggak semuanya negatif Iya kan Contohnya bagi teman-teman yang punya hobi musik Barangkali bisa Bisa disalurkan Ada beberapa cafe yang Ada beberapa cafe yang Ya menyalurkan Kayak menghadirkan musik ya Akustik misalkan Ya akustik misalkannya ada beberapa cafe tapi enggak setiap malam Nah ini menurut teman-teman batasan yang wajar sebagai Komilenial sebagai remaja itu Seberapa Artinya Batasannya gitu loh Yang sebagai kita tuh cocoknya Kalau nongkrong tuh Segini loh Jamnya gini Makanannya ini gitu loh Kalau menurut Sebenarnya bang Kalau nongkrong enggak usah sering-sering gitu Enggak usah sering-sering Kayak sesekali ya enggak apa-apa gitu Ya seperti yang tadi Ada juga dampak negatifnya kan Jadi konsumtif Kadang jadi kayak Adanya influencer-influencer Sama kayak youtuber-youtuber gitu Bang Jadinya kayak ngikutin Gaya hidup orang di kota-kota besar gitu Kayak tiap bentar ke cafe Nongkrong gitu Terus Apapun di cafe ya Ya apapun yang dilakukan di cafe Kayak terkesan keren aja gitu Iya iya Juga sih Tapi balik lagi mungkin Apa Pelayanan yang diberikan oleh Pemilik cafe juga kayak gitu Beda kali ya Dengan pemilik warung baso mungkin ya Atau nasi goreng tadi Masanya ya Warung baso belum tentu ada wifi-nya Iya Iya kan gitu ya Itu yang pertama Dan kedua mungkin Kalau dilihat Suasana yang dibangun pun Beda-beda tiap cafe ya Beda-beda Antara satu cafe dengan satu cafe yang lain Berpacu-pacu itu Bang Iya berpacu-pacu dengan Dengan ciri khas Iya ciri khas Masing-masing Gimana supaya bikin konsumen nyaman Dan duduk lama-lama Iya Dan itu memang realita Dan kebetulan saya sendiri Orang-orang panjang panjang itu Belum pernah masukin cafe yang ada di Di seputaran jalan besar Sedirman ya Itu ya Jalan Sedirman eh bukan Sedirman Hamka Yang Iya Jalan Ya gak tau lah pokoknya jalan busur itu loh Gitu loh Iya Belum pernah Sebab rame terus Itu rame terus Iya jadi hobinya saya tuh Cari cafe yang sepi misalnya Atau warung makan yang sepi Biar enak Biar kusuk gitu makan Oke teman-teman Oke Mungkin itu dulu ya Di segmen ini Kita bakal istirahat sejenak Nah kita bakal lihat nih Peran-peran Perannya teman-teman Di pik Gimana sih Melihat fenomena ini gitu loh Ya secara institusi Gimana sih kita Para Anggota PS dan KS ini Asyik ya Di dalam melihat Fenomena Yang ada ini Oke teman-teman Yang pengen gabung nih ya Teman-teman semanda Mungkin Atau SMA SMP lain Termasuk SMP 4 Padang Panjang Kita tetap undang Di Apa namanya Di line kita Ya Di 0812 6202 1001 Ya aduh Belibut nih kecil kali nih Nomornya ya Sekali lagi di 0812 6702 1001 Boleh tanya-tanya Atau mungkin punya pengalaman khusus Mungkin mengenai Perkafean Ya Oke dan Abis ini kita bakal dengar sebuah lagu Darinya Pasto Aku bahagia Aku bahagia Meski hanya memandangmu Tiap aku dihadapmu Tidak terhadapmu Tidak terhadapmu Engkau tak terlihat olehmu Tidak terhadapmu Alamanku Alamanku Di sini melunggumu Tapi engkau tak tahu Bahwa hatiku Cintaimu Tidak terhadapmu Ingin ku terlihat Tidak terhadap seluruh dunia Agar semuanya tahu Bahwa diriku Mendapatkanmu Tidak terhadapmu Tidak terhadapmu Tidak terhadapmu Tidak terhadapmu Tidak terhadapmu Cinta yang aku tak pasti Mungkin terlalu Mbak екadau Aku Aku dalam Kenantian Huku Selamat Tidak terhadapmu Di sini melunggumu Tapi engkau tak tahu Bahagia Mbak Terima kasih telah menonton 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 Terimakas Terima kasih telah menonton 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 uang saku anak sekolah gimana Bang diberi pengertian lah diberi pengertian ya di sesekali oke lah ya tapi atau tongkrongannya diganti misalnya di perpustakaan kali ya Iya saya keinget nih salah satu salah satu pejabat di perang panjang itu menyediakan wi-fi di masjid katanya yaudah kita ke masjid boleh ya kira-kira ya boleh enggak ya artinya ya kan kurangnya enggak mungkin bebas ya sehingga nya ya kalau teman-teman yang mungkin barangkali berlatar belakang keagamaan atau ikut organisasi agama enak ya ikut remaja mesjid ada wi-fi juga kalau misalnya memang cafe itu dijadikan tempat cari wi-fi Iya kan udah kalau misalkannya cari kopi banyak juga ya menanggil kopi ya lebih mudah biasa juga ada sih Iya warung biasa juga ada ya atau nongkrong di rumah masih atau iya atau bisa satu temen lagi rumah ya bikin kopinya sendiri makan sendiri itu keseruan tersendiri sih Oh iya iya pernah cobain pernah lebih sering nongkrong di rumah rumah temen daripada nongkrong di kafe-kafe iya tapi nggak apa-apa ya sama orang tuanya asalkan tau jam aja sih Oh tau jam ya kebanyakan kan gitu permasalahannya remaja nih lain lagi nih kalau nongkrong di rumah temen yaudah eh apa yang ada di ya apa yang diperiuk nasi ya saya juga gitu dulu sih ya itu temen-temen eh apa apa namanya fenomena ini nggak bisa kita hindariin itu ada dan tidak cepat ataupun diantara adek-adek ini nanti ada pula yang remaja-remaja sekarang yang bikin usaha kafe jadi pemilik kafe jadi pemilik kafe enggak menutup kemungkinan juga ya kan nah oke eh eh kesimpulan terakhir nih yang yang pengen temen-temen share ke eh para pendengar para remaja yang ada di rumah baik yang mendengarkan secara frekuensi kita maupun di streaming Oke mungkin Sanya silakan nah kesimpulannya nih dari Sanya fenomena tren tongkrongan anak remaja di kafe-kafe tuh ya nggak bisa kita hilangin sih karena ya itu emang ada di sekitar kita terus apalagi dengan didukungnya eh kafe-kafe yang banyak di daerah kita terus belum layanannya tapi ya lebih mengontrol diri gitu sih Bang kayak ada waktunya ya buat refreshing yang katanya buat refreshing gitu ada waktunya buat refresh refreshing ada waktunya tuh ya bener-bener jangan dulu deh nongkrong gitu ya lihat waktu ya lihat waktu kalau misalnya ada tugas sih kerjain tugas dulu gimana-gimanapun kita masih masih pelajar masih punya tanggung jawab utamanya ya belajar ya ingat belajar temen-temen jangan nongkrong ya ya jangan keseringan deh uang saku sama tahu aja lah Iya kecuali yang tadi siapa tahu kan mungkin teman-teman ya 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 saya nongkrong kan ikan saya nongkrong kan nggak gitu banget ya kan ada ada yang bayarin katanya ya oke 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 silahkan cinta kalau kesimpulan menurut cinta sendiri sih Bang eh sebenarnya tren ini enggak bisa disalahkan Oke ya kan nggak bisa disalahkan cuman ini bagi remajanya bagi remaja seharusnya kita sebagai remaja harus mengontrol sih Bang mengontrol jangan sampai nanti tren ini dijadikan eh sasaran untuk perilaku konsumtif Bang Iya jadi gaya hidup jangan jadi gaya hidup atau ngikutin apa gengsi gengsi itu jangan sampai ya jangan sampai ya nongkrong orang nongkrong awal ya gitu ya nggak tahu gimana ya ekonominya itu nggak cocok ya tadi tuh nggak cocok ya kayaknya kalau istilah Minang ketawa orang ketawa juga kita yang diketawakan orang itu kita kalau nongkrong nongkrong orang nongkrong pula awak yang ditongkong nggak cocok ya ya oke artinya gitu ya teman-teman eh apa eh intinya kami di sini dan teman-teman dari pik melihat fenomena ini ada dan mungkin bukan fenomena yang baru bagi-bagi kaum remaja saya pun juga mengalaminya tapi dengan situasi yang berbeda ya dulu tetang jawab belajarnya itu cuman PR matematika kalau sekarang banyak ya PR semuanya di PR bahkan olahraga jadi PR ya enggak lagi kalau lagi daring lagi daring ya seni budaya pun jadi PR jadi tugas Nah jadi ingat teman-teman tugas kita belajar khususnya SMA yang merupakan jenjang karir nih ya buat menentukan kamu mau jadi apa kamu mau jadi apa nggak tahu ya lagunya kalau kesan gue tahu tuh lagu ya susan 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 gitu ya oke deh senang sekali ya kita diskusi ya pada siang hari ini tapi kayaknya akhirnya sudah dibatasi juga dengan waktu ya dan terima kasih juga nih buat Sania dan cinta yang udah bergabung di pik semoga kita nanti dapat giliran lagi kita ketemu ya soalnya minggu depan saya dengan yang lain-lain ya udah ceter ya itu mudah-mudahan kita dapat kesempatan lagi dan kita bakal bahas materi-materi yang lain tentunya dengan Sania Nurul Huda Henrico dan cinta Hanaya Oke teman-teman mungkin kita sudah berada di penghujung acara terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan kita di 104,5 FM dan terima kasih juga sudah sudah diantarkan nih Bunda ya anak-anak yang berprestasi ditunggu anak-anak yang lain oke mungkin segini dulu ya terima kasih mohon maaf banyak kesalah mungkin dalam penyiaran tadi kita bakal ke acara selanjutnya dengan tentunya penyiar yang paling cantik di respon nggak juga ya salah satu yang paling cantik kayaknya oke adanya ini adanya kita 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 ke lagu nih adanya Rosa featuring Bruri Marantika oke terima kasih Wabillah Taufik Adaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih